Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Plus pada saat yang sama Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Ya, tidak secara teknis. Apakah tiga-tiganya membutuhkan perobosan hukum? Iya, tiga-tiganya membutuhkan perobosan hukum. Apakah ketiga-tiganya itu membutuhkan penalaran baru, cara melihat baru, dan lain sebagainya? Iya. Artinya tidak ada sebenarnya kemungkinan yang bisa diambil kalau tidak berdasarkan aturan hukum normatif biasa. Nah, yang paling mungkin adalah dilakukan perobosan. Kenapa? Karena kita berharap sesuatu yang lebih. Ini yang kemudian kita istilahkan bahwa ada semacam cara pandang restoratif justice, konstitusional restoratif justice untuk mengembalikan keadilan konstitusional. Oke, kita tangkap poinnya, Mas Ujeng. Tiga poin itu. Bang Margarito menanggapi tiga poin ini, masuk di akal sebetulnya tiga poin ini, tapi kalau based on teknis perundang-undangan... Tidak bisa. Untuk konteks perubahan putusannya, tidak bisa. Undang-undang Nasar tidak menyediakan mekanisme itu, undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak menyediakan... Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi? Nah, undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak menyediakan cara itu, undang-undang kekuasaan tidak menyiapkan cara itu, dan karena itu MK-MK tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan. Titik. Kita bicara hukum ya. Oke. Kalau ada bicara politik, kalau kita ada bicara masa depan, lagi ceritanya. Oke. Begitu ya. Tapi kalau ada bicara sistem kita hari ini, begitu sistemnya. Oke. Soal pelaporan baru misalnya? Oh, laporan baru soal oke. Laporan baru kan perkara baru diadil lagi. Bisa disidang kembali, tapi ini sifatnya final dan mengikat itu ya? Final dan mengikatnya. Oke. Yang terakhir ya, saya belum melihat sejauh ini ada konflik COVID-19. Bagi saya, konflik COVID-19 itu harus bertolak dari fakta. Faktanya adalah... Paman pemonakan itu Anda tidak menjadikan? Begini, kan di dalam... Makanya tadi saya tanya, apakah Gibran itu pemohon? Oke. Ini kalau kita bicara pada diri teknis ya? Pemohonnya fansnya Gibran. Nah fans, apakah fans sama dengan Gibran? Oke. Oke, artinya begini, Bang Margarito. Dalam konsep hukum yang namanya konflik of interest itu menunjuk pada prinsipal. Iya. Oke, artinya itu harus dibuktikan. Prinsipal itu siapa? Ada atau tidaknya konflik of interest itu harus dibuktikan. Nanti kita akan tunggu, Bang Margarito, Mas Luceng, seperti apa hasil dari sidang MKMK pada sore nanti pukul 16.00 waktu Indonesia Barat? Mudah-mudahan. Ini sebenarnya menarik, tapi sayang sekali waktu terbatas. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bang Margarito dan juga Mas Luceng yang sudah bergabung bersama kami di Apakabar Indonesia Pagi. Saya selalu Mas Luceng, Bang Margarito saya selalu. Kita langsung menuju ke rekan kita, ada Putri Windasari di studio. Kira-kira apa saja menu di pagi hari nanti di kabar utama pagi? Putri, yang akan disampaikan? Gina Vita, Arief Adil, kita masih akan tetap membahas ya, melanjutkan tadi informasi soal dialog soal kita nantikan putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua MK dan Hakim Konstitusi lainnya. Selain itu juga di sejumlah daerah ini kita akan memantau kenaikan harga cabai yang kini sudah mencapai lebih dari 100% dari 40 ribu ada yang mencapai 100 ribu rupiah per kilogram. Hanya itu dan juga sejumlah informasi menarik lainnya juga akan kami hadirkan di kabar utama pagi. Gina Vita, Arief Adil. Oke, terima kasih Putri nanti kita akan segera menuju ke Putri Wendel Sari tapi kita tutup ya, kita tutup dulu apakah badan Indonesia pagi hari ini. Arief Adil, saya Gina Vita dan saya Arief Adil. Terima kasih atas perhatian kepersepanan. Terima kasih atas perhatian kepersepanan.